Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih kita di channel Tam Lika Nah ini kita agak santai sedikit Kenapa kita agak santai sedikit Ini saya mau cerita ini ke kawan-kawan semua Masalah konten Konten Nah tapi sebelum itu kita kocok dulu dah ini Kocok-kocok-kocok Kocok-kocok-kocok Habis itu kita buka Wah ini gak mau kebuka ini Nah Udah kebuka Lalu kita isi Wah tumpah-tumpah nih Gawat Gawat Tapi gak apa-apa Untuk kawan-kawan kita lanjutkan saja langsung Tapi kita minum dulu dah Ampe tumpah-tumpah susunya Ini masalah konten yang Sebenarnya nih Ketika belum bermasalah Kita santai aja Kapan kita mulai pusing Ketika udah bermasalah Ini butuh disampaikan ke kawan-kawan semua Begini Apakah channel Ini dari sobat kita TZMLBB Apakah channel youtube nih Yang dihapus Yang dihapus Karena klaim hak cipta Tidak bisa dipulihkan Selamanya Muncul tanda tanya Nah kita simak bareng deh Bagaimana pertanyaannya tuh Channel youtube saya dihapus katanya Karena memiliki pelanggaran Nah artinya kan ada yang dilakukan Yang diklaim manual Artinya kontennya lolos dari konten ID Oleh orang lain Orang lain yang bisa ngeklaim itu tentunya Yang punya kontennya Dan sekarang Channel saya telah Dihapus Konsekuensinya Permintaannya Apakah tidak bisa balik lagi Nah ini persis dengan konsultasi Yang ditanyakan kepada saya Bulan lalu kayaknya Bulan lalu Ada channel bulan lalu itu 400 ribu Nggak channelnya tuh 500 ribu subscriber Channel 500 ribu subscriber Upload ulang konten teman saya Teman saya itu channelnya 100 ribu subscriber Jadi tentunya yang upload ulang ini Lebih besar kan channelnya Jadi channel yang 400 ribu subscriber Ngambil konten Channel yang 100 ribu subscriber Saya suruh ngecek ke teman saya Yang 100 ribu subscriber Coba cek Masuk nggak di Konten ID Ada nggak laporannya Ternyata nggak masuk Artinya Tidak terdeteksi oleh sistem Sama persis kan Kasusnya Nah Sama persis Dengan Kasus yang ini Makanya Orangnya itu Ngeklaim manual Teman saya bertanya Saya arahkan Klaim manual aja Kalau memang mau Nah Klaim manual aja Akhirnya dia Ngeklaim Manual Sama seperti sobat yang Bertanya ini Akhirnya yang Diklaim kan Kena pelanggaran Terbit lah Pelanggaran pertama Masih santai Yang punya channel Kan yang punya channel ini 400 ribu subscriber Terbit pelanggaran kedua Mulai panik Langsung nge-DM Instagram Ke teman saya Yang 100 ribu subscriber lebih Tolong Begini-begini Blah-blah Blah-blah Tolong dihapus Anunya Apa Permintaan Klaim hak ciptanya Sampai Akhirnya Teman saya Masih Nggak mau Hapus Klaim hak ciptanya Saya Terus nanya lagi Ke saya Saya bilang Itu terserah Terserah Kamulah Mau hapus Atau Kagak Tau juga Itu orang kan Nge-upload Video kamu kan Itu Artinya Buat kesalahan Berupa Pelanggaran Sampai Akhirnya Yang channel besar itu Yang 400 ribu Atau 500 ribu Saya lupa 400an K itu Akhirnya Menawarkan Sejumlah uang Untuk Mencabut Pelanggaran Tersebut Dan Mulai Memberikan Berbagai cerita Entah itu Ini nyala Lagi bermasalah Begini Tolonglah Ini satu-satunya Apa Apa-apa Tiba-tiba Banyak cerita Kesulitan dunia Yang diutarakan Padahal awalnya Ini awalnya Ini santai aja Channel besar Nanti Di beginikan Baru Mulai panik Karena Kalau terbit Lagi satu Teman saya Nge-claim lagi Satu Itu channel Bakal Dihapus Untuk Mengembalikan Channel yang Dihapus Itu agak sulit Apalagi Kalau Klaimnya Itu Klaim manual Kalau Mungkin Dihapus Karena Klaim oleh Sistem Youtube Itu kan Masih Ada Kemungkinan Kita Ditolak Bandingnya Lalu Kita ajukan Melalui Twitter Nanti kan Tim Youtube Ngecek Oh Ini Sistem Yang Ngecek Jadi Mungkin Masih Bisa Lolos Dah Kayak Yang Kemarin Lolos Balik Lagi Channelnya Karena Itu Sistem Tapi Kalau Klaim manual Begitu Tim Youtube Dapat Laporan Di Twitter Dari Kawan-kawan Ngelapor Tolong Ini Kayaknya Kesalahan Channel Saya Dihapus Dibuka Datanya Didapat Lagi Bahwa Ternyata Klaim manual Nah Alhasil Mau Bagaimana Bingung Kan Jadinya Jadi Untuk Kawan-kawan semua Kalau Re-upload Video Hendaknya Janganlah Dilakukan Kalaupun Lolos Lolos hari ini Lolos Besok Kan Kita Gagak Tahu Tiba-tiba Aja Yang Punya Video Nemu Channel Kita Dia Lihat Videonya Wah Ini Maka Video Laya Nih Nyoba Angkut Duit Dari Barang Hasil Kerjaan Saya Laporin Dah Ilang Itu Channel Oke Kurang Dan Lebihnya Mau Dimaafkan Wabillahi Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh